What's up guys, fans, welcome back to Time Out Game Lakers kemarin ini, mereka kalahnya dari Dallas Mavericks dengan skor 08-93 Back to back kalahnya di sweep ini sama Dallas kemarin ini Dallas kemarin itu di game di bawah pertama sempet damba 17 points Jadi pelan-pelan mereka kejar Dan di kuater keempat, itu Dwight Powell took over the game who will have thought ya Gila banget, Lakers tuh kemarin gak bisa figure out gimana cara jaga pick and roll Luka Doncic dengan Dwight Powell Sehingga Dwight Powell kemarin itu season high 25 points Dan juga 9 rebounds, sedangkan Luka Doncic kemarin itu 18 points dan juga 13 asis Dan terakhir Luka gila ya nembaknya 3 points itu jauh banget sih Depan itu sudah, that was just filthy man Just Luka show, overlay show Kalau katanya Dallas Mavericks Instagram accountnya Dan kemarin ada yang bilang sih bahwa Dwight Powell tuh kayak absorb powernya Kristaps Porzingis Untuk bermain di game poinnya itu kita tau ya Kristaps Porzingis kemarin harus absent karena cedera ankle Hopefully it won't be too long Kemain pun juga Dallas menggunakan 15-2 run Untuk close the game dan juga mengalahkan Lakers Just a brutal game sebenernya Go to Los Angeles Lakers Dan Edy kemarin main di game keduanya Dan ini menitnya lebih banyak ya pada game pertama Dimana dia bermain selama 28 menit Melewati menit restrictionnya Harusnya mainnya 25 menit doang maksimalnya Tapi tampaknya Frank Vogel pengen menang juga kali ya Edy main 28 menit tapi masih rusty banget Dimana hanya 17 poin saja 5 dari 19 field goalnya Tapi menurut gue Edy will be fine later on Dia masih mencari ritmennya saja Jadi Lakers fans gak perlu panik Apalagi sebentar lagi LeBron James tampaknya bisa kembali ya Dikabarkan Watch kemarin ya kok gak salah nge-tweet bilang bahwa Minggu depan ini LeBron kayaknya akan kembali lagi Untuk Los Angeles Lakers Dan ini sangat penting sekali untuk Lakers Apalagi ini momentumnya sudah mau masuk ke NBA Playoff Mereka gak boleh kalah-kalah terus nih Karena sekarang ini mereka sedang on a 3 game losing streak Kalau mereka kalah-kalah terus bisa bahaya nih Kalau main di play in tournament ya Walaupun Edy kemarin udah bilang bahwanya We don't care if we play in the play in tournament Ataupun main di first round on siapa Because dia bilang katanya Nobody want to see them in the playoff Apalagi kalau mereka udah complete strength ya Tapi LeBron Of course exciting news untuk kita semua Kita semua udah kangen banget untuk tonton LeBron James Ini merupakan break terlamanya LeBron ketiga dalam karirnya Jadi ini udah 37 hari tanpa LeBron James Setelah itu dia lawannya Atlanta Hawks ya Sebelum dia cedera ankle Dimana dia waktu itu ditiban sama Solomon Hill So I'm so excited Hopefully LeBron bisa come back Dan semoga juga dia healthy aja Menurut gue sih dia udah healthy sih Cuma dia kira lagi nyimpen tenaga nih Untuk masuk ke NBA Playoff But yeah Very excited Gue yakin juga para fansnya Lakers pun juga sangat excited Mendengar berita ini tentang LeBron bisa kembali But man Andre Drummond Andre Drummond needs to play better defense though Man he was horrible yesterday menurut gue And yeah Menurut gue Lakers perlu menang sih dari sekarang Agar dari momentumnya nanti lebih bagus ya Untuk saat masuk ke Playoff And of course Shooter-shooter mereka pun juga harus lebih bagus Bahwa permain Ben McLemore memuang fire sih Seinget gue ya di game kemarin Dan sekarang kita ngomongin tentang ini nih Game hari ini ada Brooklyn Nets yang ngalahkan Phoenix Suns Dengan Scorsors 28,119 KD In his first game back 33 point dalam 28 menit And Kyrie Irving juga unreal performance Saat lagi bulan puasa ini Dia mainnya tadi siang loh Itu dia belum makan Belum minum Tapi tetap bisa 34 point dan 12 asis Jadi gue salut banget dengan effortnya Kyrie Irving hari ini Dan KD tuh kayaknya gak kenal ya Apa kata Apa artinya Russ itu tuh gak kenal Dia abis cedera comeback Kemain biasa aja Kayaknya bener ya normal aja Dan dia tadi langsung dominate juga Walaupun dia tadi di first quarter Gak main ya Baru masuk tuh di quarter kedua And he was just dropping a casual 33 points Amazing banget sih menurut gue Dan Kyrie and KD hari ini Bener unstoppable Phoenix Suns gak punya jawaban Untuk slow them down Dan kita gak boleh lupa nih Masih ada James Harden yang gak main ya Jadi Kalo ini tiga-tiganya udah main Aku gak melihat anybody Bawa mereka 4 game Di 7 game series Itu kayaknya agak susah ya Tapi yang penting Tapi yang lain Maksud gue adalah Jeff Green juga hari ini Memberikan minute yang lumayan Berkualitas juga Di mana dia ada dunk dunk juga Uncle Jeff nih Gak berhenti-berhenti Untuk ngedung menurut gue tahun ini ya Dan Blake probably had his best game With the Nets Dimana dia mencetak 16 points Tapi fansnya Suns hari ini pada kesel banget sama Blake Karena kebanyakan ngeflop hari ini And Tyler Johnson Tyler Johnson juga Konghalkan hari ini Sesuai dengan 8 points Setelah dia comeback juga Dari cederanya Tapi menurut gue Dia play great defense So Untuk Brooklyn Menurut gue Ntar dia bisa berguna juga nih Nanti ini di NBA Playoff Untuk Brooklyn Nets Dan dari Suns Hari ini Yang paling bagus Benernya adalah Devin Booker Dengan 36 points Tadi pun ada sedikit perselisihan Antara dua mantannya Candle Jenner Gak Mungkin Devin bukan belum mantan Antara pacarnya Candle Jenner yang sekarang Dan juga mantannya Yaitu Blake Griffin Tapi sempat dorong-dorongan dikit Dari pertandingan ini Lalu Masih ada D&D Ethan Yang selesai dengan 20 points Dan Tory Craig Main 20 points Dan 14 ribuan tadi Seinget gue ya Lumayan juga tuh Si Tory Craig Tadi kalau si CP itu Awal pertandingan agak slow Tapi di akhir quarter keempat Dia lumayan membantu Tapi sayangnya Masih belum bisa membantu Brooklyn Nets Membantu Phoenix Suns Untuk menangkan game kali ini Nah Berikutnya ada Wizards nih Hari ini yang mengalahkan Cavaliers Dengan skor 119-110 Untuk kemenangan Kedelapan yang mereka Secara beruntung Yang merupakan Longest streaknya mereka Sejak tahun 2001 Pada jamannya Michael Jordan Masih bermain Men Did Daniel Gaffert Save the Wizards season? Kalau menurut gue I think so ya Kalau gak salah Sembilan satu Rekornya Saat ada si Daniel Gaffert ini Main Sejak ada Danny Gaffert Sebenernya gue bilang Dia performanya Naik banget sih Si Wizards ini ya Dan dia fit Perfectly banget Dengan sistemnya Scott Brooks Dimana dia Hanya perlu Defense aja Dan juga Protect the pain area Dan juga rebound the ball Dan selain itu Dia cingat Terima bola Enak aja Di dangdangin aja Di bawah ring Asis-asisnya Dari Westbrook Tapi hari ini Gaffert pun juga Selesai dengan 12 poin 6 rebound 4 block shot Dan juga 4 steals Beruntung banget Menurut gue Wizards sekarang Punya Daniel Gaffert ini Tapi menurut gue Tadi memang Yang bikin Jadi pembedanya Di game ini Benchnya Washington Wizards Dimana mereka Total 51 poin Itu berkait Gaffert Tadi seperti gue bilang Dia mencetak 12 poin Lalu ada Robin Lopez Yang juga mencetak 14 poin Abis itu Bradley Bill Wah tadi Bradley Bill Sempet dikhawatirkan Mengalami cedera Achilles Tapi dia bilang Setelah pertandingan Bahwa Achillesnya Baik-baik saja Bill hari ini Kembali top scorer Dengan 33 poin Dan juga Wah gila tadi Dia sih susah banget Ngedrive-drive Juru gue hari ini Gue ngeliat halnya sih Gokil sih Bradley Bill Emang gak ada obat Dia jagonya Tadipun terakhir Dia juga yang memastikan Kemenangannya Wizards Dengan layupnya Dia di Satu menit terakhir tadi Dan guys Ada apa nih Sama Portland Trail Blazers Wah gila Kalah lagi lo hari ini Dari Memphis Grealish Dengan score 120 113 Sekarang ini Mereka kalah 9 Dari 11 pertanyaan Terakhirnya mereka And rip man Rest in peace To that guy's house Itu yang taruhannya rumah Rumahnya udah hampir Pasti hilang Dan gak mungkin enggak Sejak tweet itu keluar Pun itu 05 Rekordnya Blazers Gue harapin sih Demi Nolan Mau membelikan rumah baru Untuk orang tersebut I think kekalahannya Blazers itu adalah kombinasi Antara Terry Stotts Dan juga pemainnya Terry Stotts itu Strateginya Apalagi at the end of the game Itu menurut gue buruk banget Dan tadipun dia kayak gak ada Adjustment gitu Dia pake offense yang sama Saat mereka dikalahkan Sama Memphis kemarin ini Nah Lalu Terry Stotts itu Tadi gak call timeout Untuk bantuin si Norman Powell Norman Powell itu Kesusahan untuk inbound Dan itu masih ada 2 Timeoutnya Untuk Blazers Tapi gak dipake Sama Terry Stotts Jadi malah jadi Aaron pass banget Jadi jelek banget Passingnya dari Norman Powell So itu adalah Menurut gue Kesalahan dari Terry Stotts Menurut gue Managing the end of the game Itu juga kurang bagus Banyak kan Pemain Blazers Chuck up Some shots aja Kayaknya nembaknya Agak maksa juga And of course Damon Lillard nih Kita tau Kita udah di spot lah Sama Damon time Awal season ini Kita lalu kayak Oh my god Di last 5 minutes Damon Lillard nih Pasti akan bisa bawa Portland menang Nah tapi Air-air ini Ceritanya berbeda banget nih Gue tau He's probably playing hurt Tapi menurut gue He's playing hurt Is hurting his team juga gitu loh Jadi Gue tadi kaget juga Dia nembaknya 27 kali Cuma 8 dari 27 Field goalnya And Di last Di 7 Dari 8 pertanyaan Terakhirnya Damon Lillard nih Dia selalu nembaknya Di bawah 40% Dan 7 pertanyaan tersebut Portland selalu Kalah Jadi Gue fansnya Damon Lillard Tapi right now He's not Doing so good For the Blazers Nah Menurut gue ya Untuk Blazers bisa menang Dia harus bisa mungkin Lebih efficient Mainnya Harus lebih pinter lagi Dan juga Gak boleh Maksain sih Untuk nembak 3 point Terlalu banyak Harus Get his friend Involve Walaupun gue tau Benchnya Blazers Hari ini pun juga Aduh kacret banget Aduh defense Apa Benchnya Benchnya ancer banget Poinnya dikit banget Cuma mellow doang Ini 12 point Yang lainnya sih Kacau banget Pokoknya Ya Itu Juga salah satu Kelemahan Yang lu juga Robert Covington Hari ini 0-7 Wah Lari field goalnya Ya They need help Other than Dari CJ Dan juga Dari Yusuf Nurkis Dan juga Norman Powell Yang lainnya Harus bisa step up Itu yang menurut gue Kenapa Blazers ini Akhir-akhir ini Struggle banget sih Sedangkan dari Memphis It was The Jamor And show Today Dengan 28 point Dan He was just Toying With the Blazers Defense hari ini Memphis Tertinggal 0.5 game Saja nih Dari Portland Terbeses Yang ada di atas Mereka Di posisi Ketujuh Pahal tadi Grayson Allen Banyak mystery point Di kuater keempat Tadi gue coba Bantu Biar Portland Bisa menang Tapi ternyata Masih kurang cukup Juga ya Berikutnya Ada Atlanta Hawks Nih Wah With the comeback Win ini Gila sih Gokil sih Dari gue pas lagi Nonton Lagi masih menang Bucks Tiba-tiba Kalah Bucks Dengan score 111 104 Lewil Main sama Bogdan Bogdan On fire Di kuater keempat Hari ini Lewil 15 poin Dan Bogdan 12 poin Lewil Tiga kuater pertama Kayaknya Gak ngapa-ngapain Tadi nembaknya bau Tapi dia gak penuh Liman di kuater keempat Tadi on fire 4 kali 3 point shot Hawks di kuater keempat Pun juga score 41 poin Untuk menangkan game Kali ini Tadi Nate McMillian Katanya di halftime Itu bilang ke timnya Bahwa Man Lu di first half Mayannya pasif banget Gak dapet free trauma Sekali Di second half Disuruh agresif Dan hasilnya Wah lumayan Dapet 18 dari 23 free throw Di second half Dan Bogdan Lagi jago-jagonya Banget sih Untuk Hawks Dia hari ini 32 poin Dan selama bulan April itu Dia average 22,4 Sorry 22,3 poin Per game Dan juga 4,5 3 point shot Per game Nah Itu banyak banget sih Dan the Hawks Are 11 and 3 In the month of April Jadi sekarang ini Memang mereka Sejak dipengar Sama Nate McMillian Suksesnya Sukses banget sih Dan hari ini pun Kita harus inget Gak ada triang Dan kalau gak ada triang Mereka rekordnya 5-2 So far So Berikutnya ada Warriors Hari ini Goal say Warriors Tadi gue live chat Thank you so much Semuanya yang sudah join live chat Gue gila Tadi sempet ada Di angka 300 Peaknya Saat gue lagi live chat Dan tadi game-nya Memang seru banget Dimana Goal say Warriors Menang tipis banget 117-113 Dari Sacramento Kings Steph Tadi hampir saja Blunder Untuk Warriors Walaupun tadi Sudah ada block Tadi dia nge-block Richard Holmes Itu keren banget sih Di quarter keempat Di akhir-akhir Tapi dia tadi Sempat membuat Turnover yang sangat crucial Dan menurut gue Tadi kan Tiga quarter pertama Si Steph itu Memangnya bagus banget Tapi di quarter keempat Ini adalah One of his worst Fourth quarter ever Menurut gue Dimana ada beberapa Crucial turnover Yang termasuk adalah Yang terakhir itu Tadi dari double team Lalu bolanya dia Oper ketengah Ada di body yield Yang disana Itu body yield Kalau boleh ketangkap Itu bisa langsung Lay up Tapi sayangnya Tadi body yield itu Bolanya kena dengkul Jadi out ya Lalu setelah itu Steph di foul Free throw Wah kita Kaget juga Gue kaget juga sih Hari ini Steph miss 3 free throw Men Itu jarang-jarang banget Itu Steph bisa miss 3 free throw Dalam satu pertandingan Dan tadi itu Satu crucial banget Miss free throw nya At the end Karena setelah itu Harrison Burst Sebenarnya punya kesempatan Untuk membawa Kings menang Tapi sayangnya 3 point nya Masih belum masuk Sehingga Hari ini Warriors pun bisa survive Untuk memenangkan game kali ini Steph selesai dengan 37 point Walaupun tadi had a rough 4th quarter Lalu ada Kelly Ubray 19 point Dan Kelly Ubray pun Sejak dia jadi bench player Atau memainkan 6 man roll Itu bener-bener bagus ya Sekarangnya si Warriors Jadi menang-menang terus loh Jadi Walaupun dia dulu Sempet drama Bilang Gue gak mau jadi bench Gue cuma jadi starter Tapi sekarang malahan Strategi dari Steve Kerr Dia melakukan ini Malah jadi bagus banget Menurut gue Dan gue harap ini Bisa begini terus nih Bisa menang-menang terus nih Karena so far Kayaknya udah aman nih Untuk play internemen aja Warriors kayaknya akan masuk sih Di posisi ke 10 ya Tinggal bisa Masuk ke playoff Atau enggak nih Semoga sih Gue masih doain bisa masuk ke playoff ya Karena gue pengen banget Lihat Steph main di NBA playoff Karena Steph udah 33 tahun nih Udah Gak boleh sampai miss playoff lagi nih Kalau kita Soalnya sekarang Kita harus menikmati lah Karirnya Steph Kita gak tau berapa lama lagi dia main Jadi gue Makanya itu kenapa Gue ngarep banget nih Untuk masuk ke NBA playoff Lalu Draymond tadi sayang banget Nggak triple-double ya Kurang 2 poin aja Dia selesai dengan 8 poin 14 rebound Dan juga 13 asis Nah Steph ini sekarang Sedang memegang rekor baru ya Wah Rekor dalam 1 bulan Bisa mencetak 85 tripoin nih udah Ini merupakan rekor terbanyak di NBA Karena pertanyaannya adalah Apakah dia bisa mencetak 103 poin Atau tidak dalam bulan ini Karena dia masih ada sisa 2 game lagi Dia butuh 15 tripoin Gue sih tim Yes Gue pengen banget liat dia Mencetak 103 poin Jadi gue doain dia At least bisa 10 tripoin lah Di game berikutnya lah Kalau dia bisa 10 At least dia hanya butuh 5 lagi ya Jadi yes Kalau kalian bilang Apakah dia bisa 103 poin atau enggak Kalian boleh komen nih Di komen section di bawah Oke Tadi 1 game lagi adalah Boston ya Kalah ya Dari channel Hornets Gue tadi gak gitu merhatiin sih Game yang tersebut Tapi Boston masih belum ada Jalen Brown Masih belum ada Robert Williams Sepertinya itu Kenapa mereka masih Up and down sedikit Tapi menurut gue Performanya mereka masih oke kok Udah oke kok Bulan kali ini Tapi semoga ntar bulan depan Juga masih bisa meningkat Karena gue pengen liat Boston juga Kompetitif di NBA Playoff nantinya Oke Wah udah 15 menit aja nih Baru sampai sini Ternyata banyak juga ngomongnya gue Dan sekarang kita ke prediksi Prediksi nya terakhir itu 2-1 Gue agak lupa Gue pegang siapa aja Tapi kayaknya 2-1 Tadi gue diingetin sama Zara Besok nih Game yang paling seru Kayak Phoenix Suns Lawan New York Knicks nih Walaupun Phoenix hari ini kalah Kayaknya besok gue feelingnya Dia bisa bounce back nih Kayak untuk mengakhiri 9 game winning streaknya New York Knicks Kayak besok Knicks saatnya kalah sih Jadi besok gue akan memegang Suns minus 1,5 Lalu berikutnya Wah gue pilih ada nih Yang lawannya OKC Thunder Yang lawannya OKC Thunder Biasanya bisa menang terus Jadi besok gue pilih Philly Minus 10,5 Melawan OKC Thunder Lalu yang terakhir gue akan pilih Hmm kayaknya San Antonio Spurs Besok bisa mengakhiri Washington Wizards juga nih Kayaknya Jadi besok gue pilih San Antonio minus 1 Ini feeling gue ya Feeling gue aja ya Mungkin Bradley Bill bisa istirahat sih Ini kenapa makanya Cua minus 1 Apa sih Washington bisa jadi underdog Feeling gue besok Bradley Bill istirahat Kayaknya Feeling gue aja sih Jadi itu kenapa gue akan memilih San Antonio minus 1 Jadi itulah prediksi gue Sekarang berikutnya Top Shoes John Moran Wah hari ini pake Kobe 6 Del Sol Ini lagi baik banget Yang pake pemain NBA Ini kayaknya baru keluar kali ya Pake baik banget Sekarang yang pake Kemarin juga ada Lakers Yang pake pemain Lakers THD Dan juga Dorian Finis Semain pake sepatu ini juga Lalu berikutnya Dari game kemarin Ada Lebron Yang pake Lebron 18 Low Ini X Atmos Wah Sakura Ini keren banget sih Ini ada tema-tema Bunga Sakura nya Dan berikutnya ada Zion One Noah Ini terinspirasi dari Little Brother nya Wah katanya Little Brother nya Kalau di kamarnya Warnanya kayak gini nih Warna-warnanya Warna-warni This is pretty nice too though I like it So Berikutnya top place Wah pertama kita mulai dari Miles Bridges dulu nih With the double clutch Buzzer-beater Over Jason Tatum Lalu Xavier Tillman nih The only field goal Tapi field goal nya Satu-satunya Dia ngedang di depan Ronde Halis Jefferson Lalu Jamor ini Keren banget menurut gue sih Dia jatuhin sih Nasir Little dulu Nice fake pass On Norman Powell And hit the 3-point shot Lalu Steph Curry Ini casual sih Buat dia ya Almost from the half court To beat the shot clock Tadi depannya Buddy Hill Of course Uncle Jeff Green With another big dunk today Against the Phoenix Sun Dan terakhir dari Richard Allen nih Yang dunk all over Davis Bertans Oke player of the day Wah tadi gue agak bingung nih Mau milih Steph Atau Kyrie Irving Gue akhirnya memilih Kyrie Irving aja Karena dia lagi bulan puasa Dan membuat Tapi performanya dia Lebih efisien Daripada Steph Curry Itu kenapa Gue milih dia Dia 34 poin 12 asis Dan juga 6 ribuan Untuk Brooklyn Nets Hari ini Oke time out geng That is a wrap For today's episode Semoga kalian enjoy Today's episode Dan gue tunggu semua Untuk komen-komentarnya kalian Di komen section di bawah Dan juga jangan lupa Kasih like ya Videonya di like dulu guys Dan jangan lupa juga Untuk support channel sebelah gue Kalau kalian mau nonton vlog Seperti gue pengen ngetin aja Vlog gue semua udah dipindahkan Ke Rocky Padilla TV Jadi kalian bisa subscribe juga Ke channel tersebut Dan ya Apalagi minggu ini Acaranya Hari Selasa Gue rencananya sih Besok lusa ya Berarti pengen liput Damien High School again Lalu hari Rabu Ada vlog Mungkin Universal Studio And hari Ya Rabu Terus Selasa juga ada Box break Gue baru beli Kartu basketnya Don't rush Tapi gue agak salah beli sih Gue belinya yang 55 Kartu itu namanya Hanger ya Kalau gak hal-hal lain Namanya Hanger Gue pengen belinya yang 88 Kalau yang 88 Itu ada kesempatan Lo dapet autograph Kalau yang 55 Ini kayak gak dapet nih Jadi salah beli Tapi gak apa-apa Nanti gue tetep buka Mungkin kita live chat aja Pas buka kartunya Agar seru juga So Itu dulu untuk time outnya hari ini guys And thank you so much For always supporting time out And jangan lupa untuk like And comment And I will see you guys tomorrow Peace out Peace out